Pemirsa polisi melakukan pendegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarujambi. Saat ini Polres sudah berhasil mengamankan satu orang tersangka. Satu reskim Polres Muarujambi menangkap satu tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan inisial WAD usia 44 tahun warga desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Muarujambi. Kapolres Muarujambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan, awalnya pihaknya mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di RT15 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan luas lahan terbakar 1,5 hektare. Mendapat informasi itu pihaknya langsung ke lokasi dibantu BPBD dan warga sekitar melakukan pemadaman api. Setelah melakukan penyelidikan pihaknya menetapkan satu orang tersangka yang bekerja di lahan tersebut, berbagai barang bukti juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan pihaknya menetapkan kepada warga bahwa tindakan membakar di atas lahan apalagi di atas utam itu adalah bisa dipidangkan. Jadi dalam hal ini kami dari sekolah sumber jawab ini memegas bahwa semua pihak yang lalai itu bisa dipidangkan apalagi sengaja. Nah, jadi terjeta ini kita tahu bahwa karena kelalaiannya itu dipidangkan di atas pasal 187 KB, karena kelalaiannya memegaskan warga keusahaan barangnya, barang, barang, barang-barang. Kapolres menegaskan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar tidak dibenarkan sesuai dengan perundang-undangan, jika melanggar akan dipenjara. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 187 atau pasal 188 KUH PIDANA dan ancaman penjara 5 hingga 12 tahun penjara.